Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Bantana TV senang sekali kita kembali berjumpa dalam kalam kajian agama Islam Dan di kesempatan yang berbahagia ini tentunya senantiasa dalam lindungan dan juga karirnya Allah SWT pemirsa Kita akan membahas tentang keutamaan meneladani Rasulullah SAW Dan seperti biasa halimah hari ini sudah ditemani oleh Bapak Bostad Zainal Arifin dari Ifar Sales Center Assalamualaikum Bostad Waalaikumsalam Sehat ya Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih sudah kembali menemani kita di dalam program kalam kajian agama Islam Bantana TV Dan tentunya ini juga akan menjadi 60 menit ke depan yang mungkin berkualitas Dan juga ini akan menambah pengetahuan kita bersama Bapak Bostad Tentunya tidak hanya untuk kita berdua tapi juga untuk pemirsa dimanapun itu berada Bapak Bostad mungkin ini mungkin sesuai dengan perkembangan zaman juga nih Bapak Bostad Kalau kita lihat zaman milenial, era milenial, era digital juga nih mungkin banyak juga khususnya para generasi muda yang mungkin ini juga sudah mulai bergeser gitu Tidak mengidolakan Rasul tapi mungkin mengidolakan Kipo, mengidolakan Adris Dangdut, mengidolakan seseorang yang mungkin kita tidak kenal bahkan ayahnya sendiri juga mungkin tidak diidolakannya Bisa jadi Pemirsa Bantana TV dimanapun berada Senang sekali pada kesempatan ini saya dan seluruh kerabat kerja yang hadir pada kesempatan ini tentu sangat berterima kasih kepada pemirsa yang masih setia dengan acara kalam di Bantana TV ini Mudah-mudahan ini sebagai ajang silaturahim kita walaupun hanya lewat layar kaca tapi tidak mengurangi rasa kecintaan kita kepada pemirsa dan pemirsa pun tidak mengurangi rasa cintanya kepada Allah SWT walaupun kita jaraknya berbeda Tapi insya Allah kita sama-sama mencintai pada Allah dan Rasulnya Dan mungkin saya sekedar mengiringi doa pemirsa semua Kalau hari ini mungkin pemirsa yang sedang sakit semoga Allah segera menyembuhkannya dari sakitnya Sakit apapun karena Allah yang maha penyembuh Mungkin kalau hari ini pemirsa yang ada sangkut pautnya dengan hutang, pihutang bahkan mungkin membebaninya Semoga Allah SWT segera memudahkannya untuk segera bisa melunasi hutang-hutangnya Mungkin ada juga hari ini yang sedang gelisah Yang sedang tidak nyaman dalam batinnya jiwanya Semoga Allah segera menghilangkan kegundahannya Keresahannya Dan mungkin bisa jadi ada yang hari ini pemirsa yang dengan keluarganya yang tidak harmonis Ada yang anaknya yang mungkin tidak nurut sama orang tua Mungkin istrinya yang kurang taat kepada suami Mungkin suaminya kurang mencintai istrinya Semoga Allah SWT jadikan sebagai keluarga sekinah mawadah Dan tentu pada kesempatan ini Tema kita sangat menarik Untuk kita coba pelajari, untuk kita pahami Karena ikmah dari meneladani Rasulullah SAW itu sangat dahsyat menurut saya Kenapa? Karena Allah sudah ingatkan kepada kita semuanya Bahwa Rasulullah SAW adalah suri teladan yang baik Lakodka nalakum fi rasulillah yuswatun hasanah Jadi kasus-kasus yang saya sebutkan tadi Apakah itu mungkin karena kita punya hutang Apakah mungkin kita sedang galau Apakah mungkin kita sedang sakit Atau mungkin kita sedang punya masalah apapun Ketika kembali kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Dalam mengatasi masalahnya Insya Allah hidupnya akan menjadi tenang Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah sajalah yang mengatasi dirinya Seperti salah satu contoh mungkin di episode yang lalu Saya bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim Betapa Nabi Ibrahim dengan begitu teguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pendiriannya untuk beriman hanya kepada Allah saja Walaupun dia diserang oleh Raja yang zolim saat itu adalah Raja Namrud Ibrahim tidak pernah takut dengan ancaman bahkan intimidasi Yang dilakukan oleh penguasa saat itu Bahkan harus dibakar pun Ibrahim tidak pernah takut dengan api Kenapa? Karena yakin bahwa api akan padam atau mungkin api akan menyelamatkan Ibrahim Ketika dia hanya bergantung kepada Allah saja Nah di kesempatan ini pula Mengapa saya ingin sampaikan tentang Bagaimana manfaatnya, hikmahnya atau fadilahnya keutamaannya Dari mendeladani Rasulullah SAW Karena ternyata dalam kehidupan kita banyak aspek Kehidupan-kehidupan kita yang kadang-kadang agak sulit untuk kita selesaikan Satu contoh yang sangat kita pahami pemirsa Adalah ketika seseorang meninggalkan sholat hanya karena mengejar dunia Padahal sholat itu adalah untuk menyelesaikan urusan dunia Allah sampaikan Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita Jadi sesungguhnya ketika orang itu fokus hanya mengejar urusan dunia Tapi melupakan sholat Misalkan berarti sesungguhnya dia ingin Ada kerumitan dalam urusan dunianya Bagi orang yang ingin mengatasi kemudahan dalam mengatasi dunianya Maka dia tidak pernah meninggalkan sholat Nah ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Bahwa beliau sholatnya bukan hanya sekadar sholat wajib Tapi juga sholat-sholat sunnah yang lainnya Yang diajarkan yang diperintahkan oleh Allah SWT Beliau lakukan tanpa harus rasa mengeluh Apalagi berasa berat dan lain sebagainya Nah di kesempatan ini Mudah-mudahan jadi pelajaran kita semuanya Betapa nikmatnya ketika kita menjadi orang yang bisa meneladani Rasulullah SAW Dalam segala aspek kehidupannya Disamping kita bisa hidup nyaman Yang kedua sudah pasti Setiap aktivitas yang dijalankan berdasarkan pada perintah Allah dan Rasulnya Pasti dia akan berkualitas Apa yang disebut dengan berkualitas? Karena akan mendapatkan curahan pahala yang begitu banyak Dari Allah dan dari Rasulullah SAW Mungkin itu sebagai pengantar Jadi mudah-mudahan di kesempatan ini Kita dimunculkan dalam hati kita Untuk senantiasa cinta kepada Rasulullah SAW Wallahu'alam Baik, terima kasih Pak Ustadz yang sudah memberikan pengantar Di kesempatan tema kita kali ini Mengutamakan atau Keutamaan kita meneladani Rasulullah SAW Baik, yang pertama mungkin kita akan masuk ke poin yang pertama adalah Yang pertama ini akan mendapatkan kasih sayang Allah SWT Begitu ya Pak Ustadz ya? Betul Nah bagaimana nih Pak Ustadz Atau mungkin karena kalau kita juga ini sudah banyak yang lupa juga untuk mencintai dan juga menyayangi Rasul Apakah kita juga agak sulit ya Pak Ustadz Betul Sebagai anak remaja Anak-anak kita mungkin semuanya Mereka lebih cenderung meneladaninya bukan kepada Rasulullah SAW Yang mereka teladani adalah para artis Misalkan Kalau artisnya yang soleh sih gak apa-apa gitu ya Kalau artis-artisnya yang memang sudah taubat Alhamdulillah gitu kan Tapi ini kadang-kadang artisnya yang diodelakan oleh mereka adalah orang-orang yang justru jauh dari Allah SWT Mereka mungkin mengidolakan kartunnya Mereka mengidolakan pemain bolanya Mereka mengidolakan kesukaan-kesukaan mereka yang urusan duniawi semata-mata Sehingga ketika mereka tidak ketemu dengan idolanya Waduh sampai sakit gitu Galau ya Galau dan sebagainya Padahal Rasulullah sudah diberikan sertifikat oleh Allah di dalam Al-Quran disebutkan Lakod kanalakum fi rasulillah iswatun hasanah Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai teladan yang baik bagi kita Dalam segala hal gitu Dalam seluruh aspek kehidupan kita Sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Nah untuk menembuhkan itu Tentu kita tidak sekonyong-konyong untuk mungkin Ngapain saya cinta kepada Rasul Kalau tidak ada manfaatnya Mengapa saya harus meneladani Rasulullah Kalau tidak ada untungnya Kan biasanya kalau manusia itu Uji-ujian untung rugi Mbak Ibadah pun uji-ujian Ketika diiming-imingi dengan pahala yang besar Dilipat gandakan pahalanya Dilipat gandakan secara finansialnya Semangat tuh Rajin Salah satu contoh Yang mungkin sebagian orang yang senang dengan sholat duha Karena iming-iming dari sholat duha adalah Akan di Berbanyak rizkinya Kalau yang sifatnya sholat wajib Karena tidak ada iming-imingnya Kayaknya gimana gitu Biasa-biasa aja gitu pemirsa Nah ini Wajar kalau Allah SWT Memberikan iming-iming yang banyak Kepada seluruh manusia Ketika dia taat kepada Allah SWT Paling tidak Allah menganugrahi sebuah tempat Tempat kembalinya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan Dan begitu juga sebaliknya Ketika Allah mengingatkan kepada orang-orang yang ingkar terhadap Allah Dengan menganugrahi tempat kembalinya adalah neraka jahannam yang penuh dengan kenistaan Nah kembali kepada perasaan kita yang baik Kembali kepada pandangan kita yang jernih Kembali kepada pola pikir kita yang sehat Tentu tempat kembali kita pengennya yang baik-baik Misalkan kita lagi berpergian jauh Kemudian punya rumah Kita mau masuk rumah tapi rumahnya pebelatak gitu Acak-acakan, bau, kotor dan segala macemnya Ada yang betah gak kira-kira di dalam rumahnya? Ini agak sulit gitu Tapi ketika kita sudah menyiapkan tempat tinggal kita yang rapi, yang nyaman Kalau pulang membuat kita pewek gitu ya Sudah tidak lagi mau pergi kemana-mana Karena sedang saking nyaman di rumah Ya tentu ketika kita sudah mengetahui tempat kembalinya baik Maka dia akan segera untuk pulang ke rumahnya Nah begitulah dengan tempat kembali kita cuma dua Ada surga, ada neraka Di surga itu tempat kembali yang nikmat Sementara di neraka adalah tempat kembali yang sangat menista Nah bagaimana cara untuk menuju itu? Ada caranya, salah satu diantaranya dengan meneladani Rasulullah SAW Karena beliau orang yang dijamin masuk surga Surga Nah pertama apa yang diperoleh tadi sudah sampaikan Dia akan mendapatkan Apa tadi mbak? Kasih sayang Dicintai Bahkan ya Dicintai oleh Allah SWT Allah memang sampaikan di dalam Al-Quran Siapapun yang dia ingin mendapatkan kecintaan dari Allah SWT Salah satu diantaranya ya cintai Rasulullah SAW Kenapa? Kalau kita mencintai Rasulullah kemudian Allah mencintai kita Karena Rasul orang yang dicintai oleh Allah Gitu Jadi artinya sangat sederhana Kalau diibaratkan oleh manusia begini Kalau contoh ya Contoh seorang Apa namanya? Orang tua dengan menantu lah gitu ya Kalau kita ingin dicintai oleh mertua Cintai anaknya gitu Itu sangat sederhana Kenapa? Karena anaknya ini sangat dicintai oleh orang tuanya Begitulah dengan kehidupan kita Rasulullah SAW adalah Apa namanya? Bahkan disebutnya Dia sebagai Habiballah Bukan Habibalkulbi ya Lagu Pak Oh lagu itu ya Rasulullah itu adalah Amba Allah yang dicintai oleh Allah secara langsung Dengan ketersterangannya Allah Menyebutnya adalah sebagai Kekasih Allah Orang yang dicintainya oleh Allah Maka ketika kita mencintai Rasulullah Secara otomatis kita pun akan kecipratan rasa cintanya dari Allah SWT Mungkin demikian Jadi yang Coba pemirsa Bisa Fahami secara utuh Mudah-mudahan ini menjadi salah satu Apa namanya Bentuk Rasa syukur kita kepada Allah SWT Dengan mencintai Rasulullah SAW Baik Bosa hati ini baru Satu poin yang kita bahas Iya Nanti kita akan lanjutkan kembali Usai jadah berikut Tetap di kalam Kajian Agama Islam Ya terima kasih pemirsa Bantene TV dimanapun anda berada anda masih dalam kalam kajian agama Islam dan tema kita hari ini adalah keutamaan meneladani Rasulullah dan halimah juga masih ditemani oleh Poster Zanel Arifin dari Ifar Sal Sentai Tadi baru satu poin yang kita bahas bahwa ketika kita meneladani dan juga mencintai Rasul maka Allah juga akan mencintai kita begitu ya Poster ya Nah mungkin ini juga bisa dijelaskan ya Poster bahwa dengan kita mencintai Rasul bahwa kita juga ini akan terbawa untuk melakukan hal-hal yang beliau cintai betul Poster? Betul Nah apa yang harus kita lakukan ketika kita cinta dengan Rasul? Pemirsa mungkin tau lah ketika kita mencintai seseorang apa yang kita lakukan paling tidak menyebut namanya Iya gak? Selalu mau tidur disebut namanya gitu kan Bahkan mau makan pun ditawarin padahal orangnya gak ada gitu Ternyang-nyang lah Poster ya Iya terngyang-nyang Kenapa? Karena kita saking cintanya kepada beliau gitu kan Nah Rasulullah itu adalah sebagai sosok yang wajib mungkin bahkan mungkin kalau saya mengatakan untuk kita cintai Salah satu diantaranya dengan menyebut namanya apa yang kita lakukan adalah dengan membaca salawat Ya salah satu diantaranya Rasulullah SAW menyampaikan Barang siapa ya? Seseorang yang membaca salawat dalam satu harinya seribu kali maka dia akan di surga bersamaku Itu saking cintanya Allah kepada orang yang mencintai Rasul dengan menyebut namanya salawat gitu ya Salawatnya Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad Pemirsa kalau ada orang yang membaca salawat memang ada tiga versi boleh silahkan mau yang mana Ada yang versi pendek Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad silahkan Tapi ada juga yang menyebutnya dengan sedikit agak panjang Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Kalau yang panjang salawat ibrahimnya Yaitu dilanjutkan dengan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Itu di surganya pasti akan bersama dengan Rasulullah sallallahu wa sallam Amin Sungguh indah Itu bentuk kecintaan dalam bentuk menyebut namanya Belum yang kedua Boleh gak? Boleh Salah satu diantaranya akan begini Kalau kita cinta kepada seseorang biasanya ikut-ikutan Contoh Pemirsa Kita punya pasangan suami dan istri Istrinya sedang dengan baso Sementara suaminya sedangnya sama mie ayam Akhirnya apa yang dimakan? Mie ayam pake baso Kolaborasi ya Pemirsa Tetep dia mie ayamnya juga dimakan Tapi juga bagaimana berusaha untuk menyamai istrinya yang dia cintainya itu juga Ikut apa yang dia hobi adalah baso Maka dia pun makan mie nya lah mie baso Salah satu diantaranya Bahkan ada yang sama sekali dia tinggalkan mie nya Karena untuk menghargai seorang istri Karena bentuk cintanya kepada sang istri Begitu juga sebaliknya Seorang istri juga karena saking sayangnya kepada suami Saking cintanya kepada suaminya Apa yang dilakukan dan hobi suaminya Dia pun berusaha untuk mengikutinya Ini menunjukkan betapa Kalau saja Rasulullah SAW yang kita cintai Apa yang Rasulullah hobi? Rasulullah hobinya sholat Ya kita pun ikut sholat gitu seperti yang lain Dan Rasulullah ketika sholatnya Lagi-lagi berjamaah Kalau apa namanya Yang perempuan silahkan sholatnya di rumah masing-masing Kemudian Dengan sholatnya sholat-sholat sunnahnya dilakukan Kemudian puasa senen kemis dan segala macam Itu bagian daripada bentuk kita mencintai Rasulullah SAW Karena melakukan apa yang dilakukan adalah Rasulullah SAW Ini bentuk rasa cinta Kemudian yang ketiganya Kalau sudah ada rasa cinta itu apa? Kangen gitu rindu gitu Nah kangen dan rindu ini mungkin kalau di dunia tidak ketemu Gak bisa ketemu Kalau kangen dan rindunya di dunia tidak bisa ketemu dengan Rasulullah SAW Bagaimana supaya kita untuk bisa ketemu dengan Rasulullah SAW Caranya adalah Ulama warosatul anbiya Ya ulama itu adalah sebagai pewaris para nabi Maka paling tidak kita sering duduk dengan para ulama Di majlis-majlis ilmu dengan para ulama Dan kalau sudah seperti itu Insya Allah kita akan duduknya di surga bersama dengan Rasulullah SAW Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan Kalau kita ungkap rasa cinta kepada Rasulullah SAW Ya lakukan apa yang diperintahkannya oleh Allah dan Rasulnya Tapi jangan sampai sebaliknya Kita ngomong-ngomong cinta kepada Rasul Tapi membaca sholah pun kita gak mau Kita cinta kepada Rasulullah Tapi kita sholat sunnah pun gak mau Dan lain sebagainya Maaf pemirsa mungkin ada orang di luar sana Konon katanya dia cinta kepada Rasulullah SAW Untuk merawat jenggotnya saja dia masih musuhan gitu dengan jenggot Misalkan ini ya di sana-sana gitu di luar sana Ini berbalik arah gitu dengan apa yang dia ungkapkan Dia ingin mendapatkan cinta dari Rasul Dan secara otomatis akan dicintai oleh Allah Tapi apa yang dikerjakan oleh Rasul Dia malah membencinya Bahkan mungkin sekarang pemirsa yang ada sangat trending topic ya Kalau menurut saya adalah Misalkan ada orang yang benci dengan kalimat La ilaha illallah misalkan gitu Padahal Rasulullah SAW panji Rasulullah itu kalimatnya La ilaha illallah di benderanya Tapi kok sekarang ini banyak orang-orang yang benci dengan bendera kalimat Tauhid dengan bendera kalimat La ilaha illallah Emang dia sebagai muslim apa gitu Kalau tahlil dia mengucapkan apa gitu Ya Kalau tahlilan yang diucapkannya apa Bukankah kalimat la ilaha illallah Bukankah kalau orang yang meninggal dunia juga Kerandanya ditutup dengan kalimat Inna lillahi wa inna lorujun Kemudian di bawahnya Sebelahnya dengan kalimat la ilaha illallah Lantas dia kalau membenci dengan sahadat itu Atau dengan membenci kalimat tahlil itu Yang diucapkan nama dia apa gitu Ini artinya adalah ada satu hal yang kerancuan dalam kehidupan kita Nah kalau orang itu mencintai kepada Allah dan Rasulnya Maka dia tidak akan pernah meninggalkan apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW Begitu Ini dalam bentuk cinta Terhadap Rasulullah SAW Terhadap Rasulullah SAW Jadi tadi kan Cinta itu apakah hanya sekedar omongan Tidak Tapi dibuktikan dengan perbuatannya Salah satu tadi antaranya Mengikuti apa yang dia suka Selalu menyebut namanya Rindu akan ketemu dengannya Kapan bisa ketemu dengan Rasul? Ya di surga Kan kita gak Simsalabim abragadabrah Nelah bisa masuk surga begitu Karena kita gak bisa orang dalam Emang punya orang dalam Bro siapin ya satu kamar Biar aku bisa ketemu dengan Rasul Kan gak bisa begitu Pak Tetap Ketika kita ingin ketemu dengan Rasulullah Ya lakukan apa yang kita bisa Sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Baru disitu ada jatah untuk kita bisa ketemu dengan Rasul Demikian Dan apakah betul Pak Ustadz Ketika kita Dalam satu hari itu Kita senantiasa bersolawat Nanti Rasul di Hari akhir Dia akan mencari-cari Umatnya yang senantiasa bersolawat kepadanya Ya tadi Salah satu diantaranya Di poin Kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW Akan memberikan syafaatnya Dari mana syafaat itu Pertama dari karena kita sering menyebut namanya Dia rindu Dulu yang menyebut-nyebutnya itu dipanggil sama Rasulullah Hei Umatku Yang dulu pernah menyebut-nyebut namaku siapa Angkat tangan semuanya Kan begitu Rasulullah mencari satu-satu Termasuk mudah-mudahan kita di dalamnya Amin Karena sering menyebut nama Nabi Muhammad SAW Membaca salawat kepadanya Karena yang membaca salawat itu jangankan kita manusia Allah sampai memujinya Yang membaca salawat itu bukan manusia saja Tapi seluruh malaikat pun membaca salawat atas Nabi Wah kita Masa sih kita sebagai manusia Enggak mau membaca salawat atas Nabi Malaikat aja Semuanya mereka mengucapkan salawat atas Nabi Kita malah bersolawatnya bukan kepada Nabi Kita malah salawatnya kepada Nariyah dengan salawat Nariyahnya Kan rada-rada jaka sembung gitu loh Kayak kalau salawat ya atas Nabi Karena perintahnya Inna Allahumalaikatahu yusalluna ala 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 nabi Salawat itu kepada Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Kama salli ala Sayyidina Ibrahim Dan sampai akhir Terserah mau pilih yang mana Mau yang cepat-cepat selesai banyak targetnya Yang pendek Kalau yang agak lama mungkin pakai yang sedang Yang lama banget Ya silahkan Allah menawarkan yang berbagai pilihan silahkan Ya Demikian Baik, masa kita beralih ke poin selanjutnya Ini adalah bahwa ketika kita sudah mencintai dan juga meneladani Rasulullah Kita akan mudah juga mendapatkan hidayah dari Allah SWT Nah ini yang kita coba pahami secara utuh Rasulullah SAW adalah orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Bahkan Allah menjasnya di dalam sebuah ayatnya Nabi Muhammad itu kalau ngomong bukan dari hawa nafsunya Melainkan dari wahyu Allah SWT Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad secara utuh Rasulullah SAW Setiap aktivitasnya selalu berada dalam bimbingan Allah SWT Dengan disebut dengan hidayah Nah kalau kita mencintai Rasulullah Kalau kita mengikuti Rasulullah Secara otomatis Allah pun akan memberikan hidayah kepada kita Kenapa? Karena atas syafaatnya dari Rasulullah SAW Allah membantu kita agar kita bisa melakukan aktivitasnya dengan benar Nih contoh orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Dia niat untuk berbuat buruk Tiba-tiba dengan niatnya itu ada saja penghalang Gak jadi mungkin ketika dia mau jalan turun hujan yang deras Sehingga gak jadi jalannya Nah itu karena Allah sedang menunjukkan kejalanan yang benar Ketika dia niat untuk berbuat baik ada aja caranya Jadi ada dua sisi yang harus kita coba pandang dari mata hati kita Kalau niat berbuat buruk kemudian mudah berarti dia tidak dapat hidayah Kalau dia niat berbuat baik kemudian susah Disitulah Allah sedang apa namanya memberikan kesulitan Untuk mendapatkan kebaikan Tapi sebaliknya Kalau dia niat berbuat baik kemudian ada saja jalan untuk melakukan kebaikan itu Sebaliknya kalau dia melakukan keburukan ada saja penghalangnya Disitulah sesungguhnya Allah sedang memberikan petunjuk kepada dia Jadi Google Mapnya itu ada pada Allah Westnya itu pada Allah gitu Jadi diarahkan kemana jalannya saja Itu adalah Allah yang menggerakkan seluruh tubuhnya Matanya Allah berikan hidayah Telinganya Allah berikan hidayah Mulutnya Allah berikan hidayah Tangan, kaki dan seluruh tubuhnya Allah berikan hidayah Bagaimana cirinya orang-orang yang mendapatkan hidayah itu? Ketika dia mendengarkan firman Allah Ketika dia mendengar sabda Nabi Muhammad SAW Mereka langsung beriman kepadanya Bukan nyinyir Seperti orang-orang yang tadi nyinyir terhadap kalimat-kalimat Tauhid Itu gak dapat hidayah di dalam hatinya Walaupun dia berkuar-kuar sebagai seorang muslim Itu bohong semuanya Jadi ciri orang yang mendapat hidayah itu Ketika dia disentuh dengan Al-Quran Ketika disentuh dengan sabda Rasulullah SAW Dan berupa hadisnya Maka dia mengatakan Ya Allah saya ternyata belum baik Saya belum benar Masih ada kekeliruan-kekeliruan saya dalam kehidupan Contoh yang sangat sederhana pemirsa Misalkan kita sholat Rasulullah SAW mengatakan Ada sholat kita yang disebut dengan Mencuri sholat Bagaimana yang mencuri sholat? Yang mencuri sholat itu Gerakan Dalam satu gerakan sebelumnya Kita sudah membaca Bacaan sesudahnya Misalkan Ketika dia sudah takbir Sudah Dua sujud Dia sudah membaca doa Diantara dua sujud Nah ini orang-orang yang tidak sempurna Dalam sholatnya Kenapa? Karena dia bukan mendapatkan hidayah dari Allah SWT Jadi kata Allah ya sudah lah Terserah kamu kayak begitu Termasuk pemirsa Ada satu hal yang mungkin penting bagi saya sampaikan Ketika ada orang yang Lisannya kalau menyebut Allah itu dengan kata-kata Tuhan Jadi bibirnya itu Lisannya itu Belum Allah bimbing gitu Jadi silahkan mau ngomong ngaco pun untuk sama Allah dibiarkan gitu Tapi kalau orang sudah dibimbing hatinya Sudah diberikan hidayah lisannya Maka Allah akan senantiasa membimbing Apa yang keluar dari lisannya Dengan apa yang diridari oleh Allah SWT Tidak sedikit pemirsa orang Islam yang bilang ya Apa namanya Manusia kan yang berusaha Yang di atas yang menentuk Ini sudah kemusyrikan dan bahkan kekafiran menurut para ulama Kekafiran yang terlontar dari lisannya Kenapa? Allah disamakan dengan makhluk Padahal ada dua dalil yang Mungkin yang saya sampaikan dua saja yang lainnya banyak Pertama Allah berbeda dengan makhluknya Jadi gak bisa Allah disebutkan di atas Seperti hanya yang di atas mungkin apa di atasnya Ada lampu ada flapon dan sebagainya gitu Mungkin ada cecak dan toke gitu Kita gak tau gitu Apa sama Allah seperti itu? Gak bisa Belum lagi di dalam surat ikhlas Allah itu berbeda dengan makhluknya Dan dia tidak pernah bersekutu dengan siapapun Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan Itu tergantung yang di atas bilangnya Atau bahkan dia sering dengan menyebutnya kata-kata Tuhan Berarti lisannya belum dibimbing oleh Allah SWT dengan hidayah Bagi orang-orang yang sudah terbimbing hidayahnya Dia tidak akan rela mengatakan Allah itu dengan kata-kata Tuhan Pasti dia yang mengatakan dengan Allah SWT Atau Allah Aja wa Jala Atau Jala Jala Seperti itu Jadi keluar dari lisannya Selalu menyebutnya dengan nama Allah yang sebenarnya Kenapa? Karena tiada Tuhan selain Allah Disitu disebutkan tiada Tuhan selain Allah Kenapa kita tega-teganya menyebut dengan nama Tuhan? Berarti mengakui ada Tuhan selain Allah Kemusrikan yang keluar dari lisannya Bahkan pemurtadan Yang itu yang sering digembor-gemborkan oleh orang-orang di luar sana Mudah-mudahan kita Allah berikan hidayah kepada kita semua Amin Amin Baik kita beralih ke poin selanjutnya Ini mungkin juga masih berkaitan dengan tadi poin-poin yang sudah kita bahas juga Bahwa dengan mencintai dengan tulus kepada Rasul dan juga meneladaninya Maka kita juga akan merasakan manisnya iman dan kesempurnaan iman Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ya terima kasih pemirsa Bantan Raya TV Ini juga bisa mulai hari ini Insya Allah Mengidolakan Rasul ya Amin Baik di segmen sebelumnya tadi poin-poin kita juga bahas bahwa Keutamaan, salah satu keutamaan meneladani Rasul ini adalah Kita bisa merasakan manisnya iman dan juga kesempurnaan iman Wah seperti apa nih poin-poin? Salah satu di antara kenikmatan yang bisa dirasakan oleh kita pribadi pemirsa Pernahkah kita merasakan kalau sholat itu enak, nyaman, tenang, itu manisnya iman Tapi kalau kita sholat merasa sholat itu jadi beban, jadi berat Nah ini tanyakan sama pribadi kita sholat ya Berarti kita belum nyaman Kalau kita sodakoh, dengan sodakoh itu merasakan ada sebuah kenikmatan Kita ada ketenangan, ada kenyamanan, tidak ada keraguan Berarti itulah yang dirasakan dengan manisnya iman Sodakoh-sodakoh aja Tapi kalau misalkan sodakoh-sodakoh tapi masih ragu-ragu Saya sodakoh nanti kembali gak ya gitu kan Atau ada balasannya gak ya Berapa ya pahalanya gitu ya Banyak dihitung-hitung lah apalagi kalau pengen dipublikasikan Misalkan ada yang pengen sodakoh kemudian ngundang dari secara resmi ya Dari banter daya TV untuk dipublikasikan gitu secara nasional Betul Tapi dalam mereka bukan memberikan soft of us-nya gitu kan dalam arti memotivasi yang lain bukan Tapi memang bener-bener dia ingin inilah aku gitu Berarti disitu kan dia belum bisa merasakan lezatnya iman Intinya sangat sederhana pemirsa kalau mungkin tadi disebutkan manisnya iman itu begini Setiap kita melakukan kebaikan kita merasakan nikmat Bukan merasa beban gitu Jadi kalau orang maaf Ada di luar sana misalkan Ada orang yang di luar sana Karena kalau dia pakai berbusana muslim atau berbusana muslimah Kayaknya gimana gitu tuh Kebalikannya ya Kebalikannya misalkan kalau gak nyaman berarti disitu Belum merasakan nikmatnya iman atau manisnya iman Tapi kalau dia merasa pede, merasa nyaman, merasa aman, merasa terlindungi Wah keren tuh kalau kayak gitu Siapapun apakah itu sebagai seorang muslim Ataupun muslimah Nah ini salah satu kenikmatannya Ada yang unik juga pemirsa Mungkin kalau saya boleh sampaikan Salah satu diantaranya Dia akan merasa Kenikmatan iman itu Manisnya iman itu ketika dia memasuki rumahnya Dengan masuk rumah dalam keadaan nyaman Sehingga di rumah itu tidak seperti Bara gitu Yang membuatnya gelisah Walaupun mungkin mati lampu gitu Mati listriknya Kemudian gerah panas Tapi bagi dia nyaman-nyaman aja Kenapa? Karena bisa jadi setiap dia masuk ke rumahnya Dengan membaca Apa namanya doa Salah satu diantaranya dengan mengucapkan Assalamualaikum Ketika memasuki rumahnya Dan Dua hal yang harus dipahami Ketika kita memasuki rumah dengan mengucapkan salam Maka jin yang ada di dalam rumah itu akan pergi Sebaliknya ketika kita mau pergi Dan kita mengucapkan salam dari Dalam rumah itu sendiri Maka jin yang ada di dalam rumah pun akan pergi Beda Pemirsa Ketika kita keluar dari rumah Kita tidak mengucapkan salam Maka ada namanya jin dasim Itu akan berkumpul Berbondong-bondong Masuk ke dalam rumah kita Jin dasim itu ada yang laki-laki Dan ada yang perempuan Kalau yang laki-laki itu dasim Kalau yang perempuannya dasima Masa wasap Oh iya Jin dasima Begitakan muslim Muslimah Iya gak? Dasim dasima ya mas Iya gitu kan Jangan aneh Kalau misalkan berangkat pagi Kita berangkat dari rumah Kemudian gak baca salam Ketika perginya Pulang-pulang ke rumah Suami istri dengan anak ribut aja kerjaannya Karena mereka sudah menghuni rumah itu Tapi kalau kita perginya Baca salam Kemudian ketika kita masuknya Mengucapkan salam Maka mereka tidak akan ada yang betah di dalam rumah Jadi jangan aneh Kalau anaknya yang tiba-tiba bisa melihat makhluk Istrinya tiba-tiba karena bulan tua teriak-teriak Suaminya karena melihat istrinya gendut dia cari lagi Jangan aneh gitu Kenapa? Karena disitu masalahnya di dalam rumah itu Ada yang mengobok-obok Ada yang merusak di dalamnya Rasulullah sudah mengajarkan sedemikian rupa Kalau cinta kepada Rasulullah salam Meneladir Rasulullah salam Itu semuanya akan aman Maka disitulah akan tercipta Keluarga yang sakinah mawada warohman Kenapa? Terjadi Karena di dalamnya tidak ada faktor lain Yang mengganggu dalam kerukunan rumah tangga Begitu Salah satu diantara faktor yang bisa merusak kerukunan rumah tangga Adalah ada namanya jindasim Dan jindasim ini adalah utusan iblis Supaya menghancurkan keluarga Agar mereka bercerai Indahnya nih pemirsa Ini bocoran doang ya Buat kita-kita aja jangan bilang-bilang ya Jangan bilang-bilang siapa-siapa Ya jangan bilang-bilang sama siapa-siapa Pemirsa gini aja deh Kalau iblis itu Ada orang yang mabuk Biasa aja dia Flat Wajah bahagianya flat Kalau ada orang yang berzina Hmm biasa aja Emang kelakuan gua kata iblis Tapi ketika ada suami istri yang bercerai Mereka pesta pora Sorak-sorai mereka berpelukan kayak teletabis Sampai pesta minuman keras dan segala macemnya Kenapa? Karena mereka berhasil, berhasil, berhasil gitu Memisahkan Satu keluarga yang bercerai Itu dahsyatnya iblis Dan siapa itu? Ya itulah yang akan bersemayam di dalam rumah kita Yang bernama Jin Dasir Kalau menelani Rasulullah Aman itu di rumah kita Ketika pergi Semua anak-anak kita diajarkan untuk mengucapkan salam Ini kadang-kadang bukan mengucapkan salam Dada mama Dada papa Salamnya kapan gak tau Kita juga Main masuk ke dalam rumah selonong boy Ada juga ngucapkan Assalamualaikum Kum Atau lam Ujungnya aja ya papa Ujungnya aja gitu Atau mikum Apa maksudnya kayak gitu? Rasulullah tidak mengajarkan begitu gitu Nah gaul sih gaul Tapi kan merusak gitu loh Kalau mencakpan salam yang bener Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau Assalamualaikum Jangan ini mikum Atau salam Gak begitu Apalagi cuma dadah sama kisbah Biasanya anak-anak juga diajarannya kisbah ya papa Ustaz ya? Ya itu siapa yang ngajarinnya? Anak-anak ga bakalan bisa kalo ga diajarin sama orangtuanya Iya ga? Yang salah bukan anak Anak ga pernah salah pemirsa Jadi kalo kita sekarang menemukan anak-anak kita yang nakal Kata orang-orang Anak-anak kita yang ga nurut sama orang tua Anak-anak yang ga mau ngaji Anak-anak yang ga mau sholat Anak-anak yang ga mau nurut Ga pernah anak itu salah Jangan salah persepsi Ini kadang-kadang orang tua Wih greget banget sama anak Seolah-olah anak tuh salah aja bawaannya Ih salah salah siapa Orang tuanya ga pernah ngajarin bener kok Paling diajarin berbohong Oslo kalo ribut aja ada polisi Ada ga polisinya? Ga ada Oslo ada hantu? Keliatan ga hantunya? Ga pernah ada Berarti kita ga ngajarin bohong sama anak Wajar kalo anak nanti esok atau lusa Ngga dibohongin orang tua Udah belajar belum? Udah tuh bukonya cak-acakan Cuma dia cak-acak doang Ga pernah dipelajari Ini kekeliruannya bukan pada anak Tapi kekeliruannya pada diri orang tua yang mengajarkan kekeliruan tadi Belum lagi ngajarin pelit Anak-anaknya lagi main Diluar Bawa apa namanya Bawa mainan Rusak sama temennya Anaknya Dimarahin sama ibunya Kata mama juga apa Mainan itu ga boleh dibawa keluar Tuh kan rusak sama temen kamu Besok awas lo kalo main lagi sama temen Hahaha Itu kan siapa yang ngajarin kaya gitu Akhirnya anaknya juga jadi pelit Esok atau lusa anaknya bekerja Punya uang banyak Ga ngasih sama orang tuanya Dia bilang anak tuh pelit banget Kami udah bina Siapa yang ngajarin pelit? Oh orang tuanya dari kecil ngajarin pelit Ga salah anak Mbak Mirsa Awas ya hati-hati Jangan pernah menyalahkan anak Siapapun anak kita Begitu Ini sekilas info Sekilas info Dan Rasulullah tidak mengajarkan itu Justru Rasulullah salam Mengajarkan betapa Kita adalah harus berbuat baik Sehingga orang ketika berbuat baik Merasakan lezatnya iman Manisnya iman Amin Bahkan merasakan apa tadi? Kesempurnaan imannya Amin Baik Amin 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 Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Kita masih dalam kalam kajian agama Islam Dan tema kita masih terus membahas keutamaan meneladani Rasul Dan saya juga masih ditemani Bapak Ustadz Zainal Arifin dari Fars Hal Sentan Tadi di segmen sebelumnya kita akan bahas tentang Salah satu keutamannya juga ini adalah Bersama orang-orang yang baik yang soleh dan soleha di surga nanti Kalau kita meneladani Rasul Amin Siapa mereka? Pertanyaannya Orang-orang yang baik disebutkan di situ Siapa mereka? Disebutkan di dalam Al-Quran Mereka-mereka yang sudah mendapatkan nikmat Allah Karena meneladani Rasulullah SAW itu pertama adalah para nabi Jadi kita di surga nanti se-coupling dengan para nabi Salah satu di antaranya nabi yang kita sanjung-sanjung Dengan kita selalu menyebut namanya adalah nabi Muhammad SAW Yang kedua dengan orang-orang yang jujur Orang-orang yang senantiasa jujur Jadi dia ucapannya dengan perbuatannya itu punya integritas Nggak berbeda antara ucapan dengan perbuatannya beda Maka dia tidak punya integritas Yang ketiga yang disebutkan itu adalah syuhada Orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah Kita nggak berjuang pemirsa Kita tidak berperang di jalan Allah yang mungkin sampai harus ada yang mati terbunuh Dan segala macemnya gitu Atau bahkan dia membunuh musuh-musuh Islam Tapi dia punya pahala Punya couplingnya nanti bersama dengan Rasul di sana Itulah orang-orang yang baik Kemudian yang keempat yang terakhir Adalah dengan para orang-orang yang berbuat amal soleh Jadi dalam kehidupannya kesehariannya dia beramal soleh Maka dia pun akan bersama dengan orang-orang yang baik itu empat kategorinya Para nabi, para syuhada, para sidikin dan solehin Orang-orang yang senantiasa beramal soleh Jadi setiap aktivitas kehidupannya terus beramal soleh Bicaranya hal-hal yang soleh yang baik Soal itu baik maksudnya Atau amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW Itulah tempat mereka kembalinya Mungkin kita bukan orang yang Apa namanya Bukan orang yang punya keunggulan secara khusus Kalau mereka misalkan mujahid jelas Orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu jelas kelihatan, nampak gitu Atau mereka-mereka yang Apa namanya Berjuang dengan harta dan jiwanya kelihatan Tapi kita karena mencintai Rasulullah Salam mengikuti apa yang diperintahkannya Insya Allah kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dengan para Apa namanya Para pendahulu kita Kalau bahasa kerennya gitu yang sudah melakukan kebaikan-kebaikan Selesai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW Bukankah itu sebuah kebahagiaan bagi kita semuanya Berteman dengan orang-orang baik di surga nanti Di surga lu berteman Suatu kenikmatan bagi kita Yang sekarang mungkin kita gak pernah ketemu dengan mereka Tapi di surga tegur siapa Eh sudah lama Iya kita duluan Karena pakai tiketnya Vivi Aivi Kita datang walaupun kita belakangan Alhamdulillah masih masuk gitu Kita datangnya belakangan Tapi disambut sama mereka Masya Allah Karena di dalam Al-Quran begini Ketika Allah SWT menggiring Orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT itu Allah kumpulkan orang-orang yang bertakwa itu Digiring ke pintu surga secara berombongan Masya Allah Ini rombongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Dan ketika dibukakan pintu surga Apa kata Allah SWT melalui sambutan para malaikatnya Salamun alaikum timtum padukuluhah khalidin Selamat datang wahai para penghuni surga Dan kalian kekal di dalam Masya Allah Disambutnya dengan gegap gempitan Dasyat banget pemirsa Bagaimana dengan orang-orang yang masuk ke neraka Ketika dia sudah dibukakan pintu surga Eh pintu nerakanya Diinterogasi dulu sama malaikat Apa pertanyaannya? Kata malaikat apa? Ini dalam firman Allah Surat Az-Zumar Dari mulai 73 sampai dengan 75 Baca disana Disebutkan disitu Bahwa orang-orang yang ahli neraka Itu dikumpulkan oleh Allah Dengan secara berombongan Dan digiring ke pintu neraka Kemudian ketika sudah sampai di pintu neraka Allah menyampaikan dalam firmannya Apa pertanyaan yang pertama? Apakah kamu tidak pernah tahu tentang Al-Quran? Kata mereka tahu Pernah disampaikan sama Fazenal Di banternya TV Dalam acara kalam gitu Cuma mereka gak bergeming Gak mau nurut Gak mau denger gitu Mereka tahu Menyaksikan mereka Memberikan kesaksian gitu Pernah kami dengar Al-Quran itu adalah Firman Allah Yang diajarkan kepada manusia Untuk diamalkan Yang kedua Pertanyaan dari malaikat Apakah kamu tidak yakin Dengan hari ini Akan berjumpa denganku? Maksudnya berjumpa dengan Allah Kata mereka Yakin? Kami juga beriman kepada hari akhir Cuma kami nyeleneh Yang ketiga Pertanyaan malaikat Dalam surat Azumar itu Apakah kamu tidak pernah bertemu Dengan ahli-ahli pendakwah? Apakah kamu tidak pernah ketemu Dengan orang-orang yang menyuruh Kepada kebaikan Mungkin disitu ada ustad Mungkin disitu ada ulama Mungkin disitu ada ukiyai Mungkin ada sesama Teman-teman kita Yang menyampaikan kebenaran Apa kata mereka? Kami tahu semuanya itu Dulu ada Maha Limah Dulu ada Zainal Arifin Yang selalu mengajak kami Kepada kebenaran Terus kenapa kalian disini? Ya kata mereka kadung Walaupun kami menyesal Jatah kami di neraka Dan itu kami tidak bisa berkutip Masya Allah Begitu sangat penyesalan Yang tiada arti pemirsa Saat kita melakukan Kebodohan terhadap diri kita Di dunia ini Tanpa harus mengikuti Apa yang diajarkan Allah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka mumpung kita masih ada usia Gak tahu usia kita Mungkin satu detik lagi Atau satu menit lagi Atau walaupun lebih sahab Manfaatkan sebaik-baiknya Bagaimana kita menjadi pribadi Yang senantiasa Saat kepada Allah dan Rasulnya Dan itulah manfaat Yang sangat dahsyat Kenapa? Karena berjumpa Dengan Allah Dan berserta dengan orang-orang Yang mencintai Allah Di dunianya Dan akan berjumpa kita Di akhirat Amin Mudah-mudahan kita termasuk Amin Baik Pak Ustaz Kita ke poin selanjutnya Poin selanjutnya ini adalah Ditampakannya Wajah yang berseri-seri ya Pak Ustaz Betul Nadaratul wajah Iya Jadi memang di Nadaratul wajah ini Wajah yang berseri-seri ini Ternyata Bukan hanya di akhirat nanti Kalau kita baca di dalam Al-Quran Ada yang menghadap Allah itu Di akhiratnya dengan wajah yang Sangat kusut Kusam Pucat Ceking gitu Pokoknya dengan Dengan wajah yang tidak mengenakan Tidak sedap dipandang Nah ini ternyata Para ulama menyebutkan Itu bukan hanya di akhirat saja Tapi orang yang berseri-seri itu Adalah ketika dia sudah di Semenjak di dunia pun sudah Akan melakukan itu Jadi kalau ketemu orangnya senyum Jadi orangnya gak cakep-cakep amat gitu Gak ganteng-ganteng amat Gak cantik-cantik amat Tapi kalau ditatap wajahnya Nyenengin banget Nganenin gitu Ini salah satu di antaranya Gitu Mbak Kayak kruk kita tuh yang disana Jadi kalau ditatap pandangnya Wajahnya gitu Senang gitu Jadi orang itu gak bosan Pandang dia Jadi kalau ada istri Yang bosan dipandang suaminya Bisa jadi dia Jadi kalau kata suami Bosan gak melihat wajah kamu Kamu lagi, kamu lagi gitu ya Mbak 4L Lu lagi, lu lagi Bisa jadi Orang itu memang tidak Tidak tahan kepada Allah dan Rasulnya Jadi harus diwaspadai Salah satu di antaranya Kalau misalkan Ini ya Misalkan ini Misalkan ini Karena saya sebagai seorang terapis Karena saya sering menemukan Antara suami istri Suka ribut Gara-gara Kayaknya senep deh Kalau lihat wajah suami itu Atau jengkel Kesal marah Kalau lihat wajah istri Ini dalam tanda kutip Harus diwaspadai Bisa jadi disitu ada faktor eksternal Siapa beri Dasim tadi Kenapa ada Dasim Karena kita belum Mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau ikuti jejak langkah Rasulullah Dasim itu jengkir dari rumah gitu Dan dia pasti akan selalu memuji istrinya Dia akan juga akan membanggakan suaminya Ini Sudah pasangan Mbak Begitu Jadi sang istri Sang suami selalu memuji-muji istrinya Kamu cantik Kamu hebat Kamu keren Kamu dasar Kamu Pokoknya luar biasa lah gitu kan Walaupun kadang-kadang Kalau letak Kalau dipuji hidungnya panjang Bisa jangan aneh ya Kalau istrinya Semakin dipuji sama kita Tapi semakin taat kepada suaminya Akan muncul Kenapa banyak istri Yang tidak taat kepada suami Itu masalahnya Karena suami Tidak pernah memperhatikan Istrinya Semakin diperhatikan Semakin dimanja Semakin ada diberikan quality time Jangan salah Kalau istrinya pun Mencintainya lebih Dari segalanya kepada suaminya Jangan aneh Kalau kayak gitu Jadi kalau kita serang suami Ingin dicintai sama istri Ya sayangi dulu istrinya Kalau seorang istri Pengen diperhatikan Pengen dimanjakan oleh suaminya Perhatikan dulu Nah begitu Balima lo yang ngomong Itu hak dia Kembalikan ayah bosan ya Iya begitu Balima aja lo yang ngomong Bukan saya Jadi semua Ada feedback Pemirsa Ada saling memberikan Secara benar Dan itu sudah dilakukan Rasulullah SAW Dengan para istri-istrinya Sampai Rasulullah Harus ngejahit baju sendiri Yang sudah terkoyak Gitu kan Nyuapin istrinya Masya Allah Tangan-tangan yang tidak akan disentuh Api neraka Ketika tangan suami Nyuapin istrinya Tangan pasti akan dijamin oleh Allah dengan surga Amin Dan itu dilakukan Rasulullah Baru-baru sekarang suami itu Nyuapin istri Makan aja sendiri itu Punya tangan kan Atau kalau itu Punya tangan kan kamu Masya Allah Tegak-tegak aja Jadi pemirsa Jaga baik-baik Sesuai dengan Apa yang diajarkan Rasulullah SAW Nah orang-orang yang seperti ini Wajahnya akan berseri-seri Baik di dunia Maupun di akhirat Memang saya katakan tadi Orang yang berseri-seri ini Karena pertama Bisa jadi Karena sering dibasu oleh air wudhu Ya karena Rasulullah kan Tidak pernah berhenti Dari berwudhu Nah gimana dia mau Wajahnya berseri-seri Gitu kan Budu aja kagak Ya mungkin gak gimana lah Udah menjalannya panas-panasan Kena trik matahari Ya begitu dampaknya Sangat buruk dalam kehidupannya Begitu Jadi memang Wajah yang berseri-seri itu Baik di dunia Maupun di akhirat Karena akan berjumpa Dengan Allah Amin Amin Baik terima kasih Pak Ustadz Nampaknya kita Sudah berada di Penghujung acara Di kesempatan Episode kali ini Tadi sudah Beberapa poin Yang kita bahas Tentang keutamaan Meneladani Rasul Dan mudah-mudahan Ini juga bisa menjadi Pelajaran kita bersama Dan juga Kita bisa memperbaiki Terus-menerus Untuk terus meneladani Rasul Silahkan Pak Ustadz Mungkin ada kesimpulan Yang akan disampaikan Pemirsa Sesungguhnya Saya masih kangen Untuk menyampaikan ini Karena masih banyak ya Yang bisa disampaikan Tapi Apa namanya Tidak salah Kalau kita ini sebagai pengantar Pemirsa sekalian Yang mungkin bisa Menggali lebih banyak lagi Tentang bagaimana Cara mengikuti Rasul Salam Dan apa manfaatnya Buat kehidupan kita Dan saya inginkan Satu lagi Yang mungkin perlu Saya sampaikan Adalah ketika kita Mencintai Rasulullah Ada hal yang Sangat kita nantikan Rasulullah Akan memberikan syafaatnya Rasulullah Akan memberikan Perlindungannya Rasulullah Akan memberikan Pertolongannya Kepada siapapun Yang mencintai Rasulullah Dan bahkan Salah satu diantaranya Ketika dia Sudah menjadi Pengikut Rasulullah Dia akan punya Harga diri di mata Allah Dan punya harga diri Di hadapan manusia Oleh karena itu Di kesempatan ini Saya mengajak pada Dersa dan kita semuanya Mari kita berlomba-lomba Untuk berbuat kebaikan Fastabikul khairat Dan salah satu kebaikan Yang kita jalankan Tidak dikatakan baik Kalau hanya mengikuti Pada hawa nafsu kita Tapi yang dikatakan baik itu adalah Ketika kita mengikuti Apa yang diajarkan Dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Baru disitu akan tercatat Sebagai amal soleh kita Karena amal yang akan Diterima oleh Allah Ada tiga Pertama Niat yang ikhlas Yang kedua Ada perintahnya Dari Allah Yang ketiga Ada caranya Yang dilakukan oleh Rasulullah Semoga Allah Senantiasa memberikan Bimbingan Memberikan hidayah Memberikan petunjuk Kepada kita semuanya Agar kita senantiasa Cinta kepada Allah Cinta kepada Rasulullah Taat kepadanya Taat kepada Allah Dan Rasulnya Sehingga kita menjadi Hamba-hamba Allah Yang mendapatkan Surga tempat kembalinya Demikian Wallahu'alam Bishwa Amin 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 ya rabbal Alamin Dan mudah-mudah Kita termasuk orang-orang Yang senantiasa Beristikomah Dan juga bersabar Dan senantiasa Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih sudah bersama kita Di edisi kalam kali ini Dan pemirsa Kita akan ketemu lagi Pekan depan Tentunya dengan tema-tema Dan pembahasan Yang menarik juga Untuk kita simak bersama Akhirnya Saya Halim Matusyadiah Beserta seluruh kerabat kerja Untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!